Assalamualaikum sobat pencinta hewan khususnya ayam kalkun berikut kita ingin membagikan pengalaman memelihara anak ayam kalkun yang berumur dari 0 sampai 1 bulan atau dianggap sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan ya si putih telah telurnya sudah menetas kita ambil lagi anaknya tinggal 4 lagi telur yang sudah menetas ini sepertinya anaknya tidak normal oke induknya marah dadah anaknya anak kamu kita ambil dulu ya untuk kebaikan anakmu biar terhindar dari dari sarangan tikus atau pemangsa lainnya oke bro kita pindahkan anaknya kawan usia anak kalkun tadi sudah 10 hari dan kita tempatkan agak jauh dari si induk tadi agar proses pemisahan berjalan dengan baik pemisahan ini bertujuan agar si induk kembali beraktifitas seperti biasa ini dia anak ayam kalkun seputih ya ini tadi berjumlah 11 sekarang tinggal 10 yang satu yang sakit tempoh hari tidak bisa bertahan karena mengalami kesulitan makan dan minum pada pagi hari sengaja kita keluarkan biar kena sinar matahari secara langsung dan pada malam hari anak ayam ini karena pemeniharaan tidak menggunakan listrik lampu penerangan untuk menghangat dulu maka kita gunakan ya katus seperti contoh di atas tapi kalau kita biar lebih terjamin kehangatannya menggunakan lemari ya lemari anak ayam kalkun putih ini setelah berkisar mungkin satu minggu lagi sudah bisa kita letakkan di tempat penangkaran khusus pembesaran karena sudah kita anggap sudah bisa beradaptasi dengan cuaca di luar oke kita lihat dimana bentuk penangkaran anak kalkun yang sebelumnya di tempat penangkaran pembesaran tersebut sudah ada anak-anak kalkun yang lain yang umurnya lebih dari 10 hari ya disana ada mungkin ada berumur 3 minggu ataupun 1 bulan lebih ayam anak kalkun kalkun jenis ini kholan kalkun putih mana kok kok tau ya ya ini merpati kipas merpati kipas itu dia bapak fit bisa bahagia seorang pegawai teladan oke kawan kita lihat ke belakang tempat penangkaran anak kalkun yang sudah agak besar oke inilah dia tempat penangkaran anak kalkun yang berusia 3 minggu ke atas bahkan sudah ada umur yang 1 bulan anak kalkun ini berjumlah 26 ekor sengaja kita letakkan di tempat sangkar penangkaran dalam proses pembesaran ini karena kita ketahui usia 3 minggu ke atas anak kalkun sudah dianggap siap beradaptasi dengan lingkungan misal pada malam hari kita tidak usah lagi memindahkan anak kalkun seperti yang sebelumnya kita pindahkan ke dalam karbus atau suatu tempat yang dianggap bisa menjaga kehangatan tubuh karena kita tidak menggunakan penghangat tubuh berupa listrik lampu pijar anak kalkun anak kalkun yang berjumlah 26 ekor ini mungkin dua minggu lagi sudah harus dipindahkan ke tempat lain karena tempat ini sudah menyempit akibat pertumbuhan dari anak-anak kalkun ini sekarang kita lihat indukan anak kalkun jenis holland kemarin ya ini dia sepertinya selama 10 hari dipisahkan dengan anaknya si induk sudah mulai sudah kembali beraktifitas seperti biasa dan mudah-mudahan dalam waktu satu bulan atau lebih si induk mulai berreproduksi kembali ya itu ya oke terima kasih sampai berjumpa lagi